Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah, mana tuh orangnya? Sini kasih tau gue bim, gue kasih pelajaran tuh bocah Anjurlah, capek-capek ini motor kita bikin animasi tapi ada pelit subscribe Woy, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga Baiklah, jadi kamu ingin menanyakan apa itu mata penguasa ya? Ya, sebenarnya apa itu mata penguasa? Baiklah, papa akan jelaskan apa itu mata penguasa Mata penguasa adalah mata yang dapat memberikan penggunanya kekuatan tambahan saat ia bertarung Seperti meningkatkan semua kemampuan indera kita ke titik maksimal Dan pengguna mata itu sangatlah langka Hanya orang-orang yang memiliki bakat alamilah yang bisa menggunakan kemampuan itu Mungkinkah saat aku kehilangan kendali itu karena aku kurang berbakat saat mata itu bangkit? Mata penguasa sebenarnya memiliki 5 tipe warna berdasarkan tingkatnya Seperti warna orange berada di tingkat 5, warna hijau di tingkat 4, warna kuning di tingkat 3, warna ungu di tingkat 2, dan warna merah adalah tingkatan tertinggi yaitu tingkat pertama Kenapa warna biru tidak disebutkan oleh papa? Apa mungkin papa lupa? Hmm, tapi aku masih penasaran kenapa papa memiliki mata tingkat pertama? Jadi, papa memiliki tingkat pertama mata penguasa? Ya, begitulah Kekuatan mata penguasa juga bisa dinaikkan tingkatnya ke tingkat selanjutnya Kalau mereka, para pengguna mata penguasa berlatih lebih keras Pak, kenapa papa bisa memiliki mata penguasa terkuat? Hmm, untuk saat ini papa tidak bisa memberitahumu Bima Kelak, kamu pasti akan mengetahuinya sendiri Baiklah, satu hal lagi pak Bagaimana dengan mata penguasa warna biru? Warna biru? Hmm Tidak ada mata penguasa yang memiliki warna biru setahu papa Semua mata penguasa hanya memiliki 5 tingkatan warna seperti yang papa jelaskan tadi Tapi bagaimana dengan ini pak? Ini benar-benar hal yang belum pernah terjadi Papa tidak tahu kalau mata penguasa ada yang berwarna biru Sejak kapan kamu bisa membangkitkan mata itu nak? Mata ini bangkit belum lama ini pak Saat pertama mata ini bangkit, aku menjadi hilang kendali Dan hampir saja membahayakan teman-temanku Tapi, akhir-akhir ini aku mulai bisa mengendalikannya Namun, itu membuat semua tenagaku terkuras habis setelah menggunakan mata ini Hmm, mata penguasa yang kamu miliki sepertinya memiliki cara kerja yang berbeda Semua pengguna mata penguasa tidak ada yang seperti itu Nah, sepertinya kekuatan mata penguasa yang kamu miliki mempunyai efek samping yang berbahaya Jangan gunakan mata itu sembarangan Kalau kamu menggunakan mata itu dan musuhmu belum tumbang Itu akan sangat berisiko untukmu Gunakanlah kekuatan mata itu di saat keadaan terdesak Apa kamu paham? Baiklah pak, aku paham Aku akan berhati-hati saat menggunakan kekuatan mata ini Ah, sial Gara-gara bocah-bocah itu, bisnis kita jadi diketahui oleh polisi Sial, gue gak terima bisnis gue dikacaukan sama mereka Sabarlah bos, setidaknya kita masih bebas saat ini Kalau bukan berkat Tuan Alex, kita semua pasti sudah ditahan sekarang Terima kasih Tuan Alex Berkat Anda, saya masih bisa menghirup udara segar sekarang Ya, gak usah dipikirkan Saya hanya melaksanakan tugas saya untuk melindungi bisnis ini Tapi bagaimana Anda bisa tahu kalau polisi akan datang menangkap kami? Hmm, itu karena saya memiliki salah satu informan di pihak kepolisian Jadi begitu ya, pantas saja Anda bisa tahu gerak-geriknya polisi Jadi apa rencana kita selanjutnya bos? Kalau terus begini, pergerakan kita jadi terbatas Akan sulit untuk menjalankan bisnis ini ke depannya Pertama-tama, kita harus menyingkirkan gangguan yang mengusik bisnis kita Hmm, jadi Anda berniat ingin balas dundam pada mereka? Ya, kita habisi bocah-bocah itu lebih dulu Apa Anda berniat ingin balas dundam? Saya bisa membantu Anda Bagaimana caranya? Tolong beritahu saya Pekerjakanlah geng snack untuk menghabisi mereka Hah? Geng snack? Mana mungkin saya bisa memperkerjakan geng yang terkenal brutal itu? Itu sangat beresiko Tenang aja, Anda pasti bisa mengendalikan mereka Ketua mereka saat ini sedang di penjara Ajak dia untuk bekerja sama dengan Anda Dengan syarat kebebasan dia, Anda jamin Hmm, ide Anda sangat bagus Baiklah, saya minta bantuan Anda untuk negosasi dengan orang itu Kalau dia setuju, saya bersedia menyiapkan uang untuk membebaskannya Tapi, untuk membebaskan orang itu Anda perlu uang yang cukup banyak Karena denda untuk menebusnya sangatlah besar Tidak masalah Asalkan dia mau bekerja untuk saya Saya akan menyiapkan uang itu Kalau begitu, baiklah Saya akan segera mengurus semuanya Kalau begitu, saya permisi dulu Bos, sebenarnya geng Snek itu seperti apa? Hmm, geng Snek adalah salah satu geng terkuat di kawasan lima wilayah ini Mereka terkenal sebagai geng yang sangat brutal dan susah untuk diatur Mereka selalu berbuat sesuka hati mereka Dan, ada rumor yang mengatakan Kalau pemimpin mereka berada satu generasi dengan Tuan Alex Berarti bos mereka juga berasal dari generasi itu ya? Ya, generasi kejayaan para berandalan saat dipimpin oleh The King Bos, apa anda yakin Kalau ketua geng Snek itu akan mau bekerja sama dengan anda? Entahlah, aku sendiri tidak begitu yakin Orang yang pernah berhadapan dengan The King itu Mau bekerja sama dengan kita Kita serahkan aja semuanya pada Tuan Alex Semoga aja Tuan Alex bisa membujuknya Aku tidak menyangka Kalau orang itu masih hidup Setelah sekian lama menghilang dari dunia hitam Entah kenapa dia tiba-tiba muncul kembali Sepertinya arus kekacauan ini akan semakin membesar ke depannya Yeay, selamat atas kebebasannya Bima Terima kasih teman-teman Kalian semua sudah membantu gua selama ini Berkat kalian, aku bisa bebas kembali dengan cepat Ah, itu mah bukan masalah yang besar Bim Sebagai teman, kami wajib membantu Kalau salah satu teman kami dapat masalah Iya Bim, kita ini kan teman yang setia Iya kan Tok? Yoiu Mamin Hahaha, gua sangat bersyukur Bisa mengenal kalian semua selama ini Ahem, 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 ahem Wah, sepertinya kita terlupakan nih Keselak apa lo Rey? Bacot, ini yang namanya mengkode dengan gaya Bang Rey dan Bang Gibran Terima kasih juga ya Udah mau membantu kami dalam keadaan yang sulit Hahaha, tenang aja Junior Abang-abangan lo ini pasti akan selalu membantu Juniornya Kalau Juniornya dalam keadaan yang sulit Karena peran orang terkuat Pasti seperti itu Hahaha Hah, dasar Selalu aja membanggakan diri sendiri nih orang Ya, gak heran lagi Itu kan Bang Rey Emang dia sih orang yang terkuat Yang masih memegang di layar tengah ini? Yah, jadi gak salah juga dia ngomong ke gitu, geng Hahaha Wah, udah bunyi aja tuh, Bel Yolah, masuk kelas kita lagi Daripada dimarahin guru ntar Yah, jadi kalian udah mau bubar aja nih Terus, gue sama Gibran mau dapain nih Udahlah, bolos aja kalian hari ini Ah, gak usah dengerin orang ini ya adik-adik Kalian segeralah masuk kelas sana Ah, ah, gak mau Gue, gue gak mau Gue masih mau lebih lama di sekolah ini, Bran Lepasin gue, Bran Ah, lepasin gue Gak usah ngehasut orang, Luda Ayo balik Saatnya buka warung bakso Gue masih kangen sama sekolah ini, Bran Woy, lepasin gue, wey Woy, lepasin gue, Bran, wey Gue masih mau lebih lama di sekolah ini, Bran Lepasin gue, Bran Ah, lepasin gue Bacot lu, Rey Waktu sekolah dulu aja kerjaan lu cuma tiduran doang Kalau kita lama-lama di sini Guru ntar bisa marah ke kita Anjir Bukankah dia legenda dari sekolah ini? Ya, dia alumni di sekolah ini Dialah orang terkuat yang pernah memegang sekolah ini Anjir Orang terkuat diseret begitu aja, Cok Ya, cuma orang itu juga sih yang berani ngelakuin itu Iya, iya Dia kan tangan-kantannya Bang, Rey Hah, ada urusan apa anjingnya sembilan naga sampai repot-repot datang menemuiku? Saya ada penawaran menarik untuk anda Apa anda mau bekerja sama dengan kami? Ada pekerjaan yang ingin saya berikan pada anda Hei Bukankah dia mengingatkan sensasi yang sama dengan The King saat berhadapan dengannya? Hah, ternyata kamu tahu juga tentang hal itu ya? Ya, begitulah Kebetulan saya memiliki banyak informan di sini Kalau anda mau menyingkirkan anak itu Kami akan membebaskan anda Dan anda akan merasakan gairah pertarungan anda lagi Saat aku melihat bocah itu Membuatku teringat akan luka ini kembali Baiklah Aku terima penawaran itu Tapi dengan syarat Bebaskan juga para anak buahku Baiklah Saya akan mengatur proses pembebasan anda Dan anak buah anda nanti Bos Selamat datang kembali Kami sudah lama menunggu kedatangan anda Untuk memimpin geng ini kembali Bagaimana keadaan geng kita saat ini? Saat ini Geng kita masih jadi penguasa di wilayah ini, bos Kerja bagus Kerja bagus untuk kalian Karena telah menemani bos selama ini di penjara Tidak masalah Karena itu sudah menjadi tugas kami Untuk selalu berada di sisi bos Dimana para panglima yang lain? Kenapa mereka tidak hadir di sini? Para panglima kita saat ini lagi berperang Mempertahankan batas wilayah kita, bos Apa ada geng lain yang berani mengusik wilayah kita saat ini? Yah Geng dari wilayah tengah Sudah mulai bergerak menginvasi wilayah kita, bos Geng dari wilayah tengah Setauku selama ini tidak ada geng yang memegang wilayah tengah Yah, selama bos di penjara Banyak kejadian yang terduga yang telah terjadi Tanpa disangka-sangka Sebuah geng terbontuk di sana Yang terdiri hanya berenggotakan 5 orang Dan mereka menemani geng mereka Genocide Saat ini Wilayah utara telah ditaklukan oleh mereka Mereka bahkan juga berealiansi dengan geng rebellion Saat merebut wilayah utara, bos Jadi begitu Ternyata si Marcel itu gagal mempertahankan wilayahnya ya Dan geng Brotherhood juga berealiansi dengan mereka ya Hah, ini sepertinya era kegelapan para berandalan akan dimulai kembali Bos, apa sebaiknya kita juga ikut membantu persokan kita Yang lagi bertempur di sana Tidak perlu Karena ada hal lain yang harus kita kerjakan terlebih dahulu Suruh para panglima untuk berkumpul segera Baik bos, saya akan segera memberitahu mereka Untuk segera datang setelah menyelesaikan tugasnya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana lagi? Tarik mundur semua pasukan. Kita harus menyusun ulang rencana. Wah, sepertinya mereka berniat mundur dari pertempuran ini. Apa perlu kita kejar mereka? Tidak perlu. Kita harus segera kembali ke markas. Karena bos sudah kembali, kita disuruh untuk segera berkumpul olehnya. Sialan kemana aja kalian? Beberapa hari ini gak ngasih kabar dan membiarkan kami disini menjaga markas Rebellion. Lu tahu kan? Kita saat ini lagi memerangi geng-geng dari wilayah lain. Untuk menguasai wilayahnya. Demi keinginan konyolu itu yang mau jadi raja berandalan. Tapi lu malah ngilang-ngilang gak jelas aja Re. Hahaha. Sorry, sorry guys. Gue bisa jelasin kok. Kemarin gue sama Gibran lagi membantu junior kita yang lagi dalam masalah. Ini bukan alasan lu aja kan? Agar kami yang mengejarkan tanggung jawab lu Re. Hahaha, enggak alasan kok. Tanya aja sama Gibran kalau gak percaya. Emang iya, Bran. Ya, mana gue tahu. Sialan lu, Bran. Lu emang pengenat teman, Bran. Ah, teman-teman. Please, lepaskan gue. Gue gak bohong kok sama kalian. Hahaha. Leo, jangan dengarin kata si pembohong ini. Cepat hajar perutnya sampai muntah. Oke. Lu pegangin dia erat-erat. Apa yang sedang kalian lakukan? Ah, Michelle. Akhirnya lu datang juga. Tolong selamatkan gue, Sal. Berhentilah bermain-main. Ayo masuk ke dalam. Ada sesuatu yang harus gue laporkan pada kalian. Baiklah, seperti yang lu perintahkan. Gue dan anak buah gue udah mencoba menyerang wilayah barat untuk mencari tahu sekuat apa geng dari wilayah itu. Ya, sekuat apa mereka emang? Mereka sangat kuat dan memiliki banyak anggota yang sangat royal pada ketuanya. Dan mereka juga memiliki lima divisi yang masing-masing dipimpin oleh para panglima. Kemarin, kami melawan satu divisi aja udah kesulitan untuk menembus pertahanan mereka. Hmm, seperti itu ya. Sepertinya ini akan sulit untuk menaklukkan wilayah barat. Berapa jumlah perbandingan anggota lu dengan dia? Kalau jumlah, kita bisa dibilang kita sangat jauh di bawah mereka. Yaitu lima banding satu. Wah, ternyata cukup banyak juga ya. Kalau mereka memiliki jumlah sebanyak itu, dan geng sekuat itu, kenapa mereka gak muncul selama ini untuk menaklukkan wilayah lain? Itu karena ketua mereka selama ini gak ada bersama mereka. Jadi kalau mereka mau, bisa aja mereka menaklukkan wilayah ini ya. Wah, gak awat. Apa mereka akan bergerak mulai sekarang? Karena kita udah mengusik wilayah mereka. Hmm, apa sebaiknya kita urungkan dulu niat kita untuk menguasai wilayah barat? Bagaimana kalau kita taklukkan wilayah selatan lebih dulu? Jangan. Kita gak boleh merubah rencana yang sudah kita susun rapi. Semua sudah ada urutannya. Lagian, geng dari wilayah selatan masih jadi misteri. Masalah jumlah gak perlu khawatir. Karena selama ini kita selalu kalah jumlah kan? Hah, iya juga ya. Selama ini kan kita cuma berlima aja sebelum beralansi sama rebelion. Yang jadi masalah terbesar kita adalah ketua mereka. Gue gak apa-apa melawan menghadapi para anggotanya. Tapi ketua mereka adalah orang yang berbeda ceritanya. Kenapa dengan ketua mereka? Gue dapat informasi kalau ketua mereka yang selama ini di penjara sudah bebas. Rumornya ketua mereka sangatlah kuat. Dia berasal dari generasi kegelapan. Apa dia memang sekuat itu? Yah, dia sangat kuat. Dan bahkan belum ada yang mengalahkannya selain The King. Hah, apa yang kalian takutkan? Kan ada gue guys. Kalau dia memang sekuat itu, gue jadi semangat ingin mengalahkannya. Karena gue berasal dari generasi kecerahan. Mana ada generasi kecerahan, PA? Emang dah nih orang, pedenya minta ampun dah. Yah, mau gimana lagi? Kalau ketua kita yang sudah ngomong gitu, kita hanya bisa percaya. Baiklah, gue juga akan menyiapkan anak buah gue buat perang melawan geng snake. Boss, seperti yang Anda perintahkan, para panglima sudah berkumpul semuanya di luar. Baiklah, karena kalian semua sudah berkumpul di sini. Pertama-tama, gue akan mengucapkan kerja bagus untuk kalian semua. Karena sudah mempertahankan geng dan wilayah ini. Aku tahu, selama ini kalian haus akan pertarungan. Tapi karena aku gak ada, kalian jadi terkekang. Tapi mulai sekarang, aku ingin kalian yang haus akan pertarungan berdiri bersamaku. Karena kita akan bergerak menguasai semua wilayah. Apa kalian ingin bertarung bersamaku? Ya! Apa kalian mau berdarah-darah bersamaku? Ya! Apa kalian siap untuk melangkah bersamaku untuk menguasai semua wilayah ini? Ya! Siapa kita? Snake! Siapa kita? Snake! Ya! Kita adalah ular yang siap jadi penguasa di semua wilayah ini. Gimana Tuan Alik? Apa ketua geng Snake itu akan menepati janjinya? Apa dia akan benar-benar membereskan bima dan kankawannya? Dan menguasai wilayah tengah? Tenang aja, saya sudah membuat kesepakatan denganmu. Dia pasti akan mengerjakan tugasnya. Kalau begitu baguslah. Reza, bagaimana keadaan semua bisok? Apa ada gerak gerik yang mencurigakan yang akan dilakukan kelompoknya bima? Saat ini belum ada gerak gerik yang mencurigakan yang mereka lakukan. Tapi, mereka sepertinya sangat dekat dengan geng Genosite. Jadi begitu ya, sepertinya mereka dilindungi oleh Genosite. Tapi, ini tidak akan jadi masalah. Karena kita juga mempunyai geng Snake sekarang. Ha, 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 ha. Terima kasih telah menonton! Siapa mereka? Apa mereka salah satu kelompok gangster? Kenapa kalian menghalangi jalan gue? Menyikirlah, gue mau lewat. Sepertinya benar dia salah satu orang yang jadi target kita, bos. Kalau begitu, bawa dia. Baik, bos. Sial, kenapa tiba-tiba mereka main nyerang gue? Apa-apaan ini? Kenapa kalian menyerang gue? Apa masalah kalian? Lu gak perlu tahu. Menyerahlah dan ikut bersama kami. Atau lu, mau kami mematahkan kaki lu dan membawa lu dengan paksa? Sial, mereka terlalu banyak. Gue gak mungkin bisa mengalahkan mereka semua sendiri. Satu-satunya cara sekarang ialah kabur dari sini. Berhenti lu, sialan. Jangan kabur lu. Sial, kenapa bimbang gak ngangkat telepon gue? Bahkan di keadaan hantu juga gak ngangkat telepon gue. Ya, halo. Dengan siapa ini saya berbicara? Apa ada yang bisa dibantu? Bacet lu, bang. Ini gue, Randi. Saat ini keadaan gue lagi gawat. Gue butuh bantuan lu, bang, Ray. Wah, wah, wah. Gawat kenapa nih? Pokoknya gue saat ini lagi dikejar oleh sekelompok orang gak dikenal. Gue gak bisa menghadapi mereka sendirian. Tolong bantu gue, bang. Hmm, kalau begitu baiklah. Lu ke sini sekarang. Posisi lu di mana sekarang, bang? Ini gue, Sarno. Lu ikutin aja arahnya. Oke. Hmm, ada apa, Randi, menelpon gue? Ada apa, Bos? Kenapa kita berhenti? Kita cukup untuk hari ini. Itu markas rebellion. Bisa bahaya kalau kita mengejarnya sampai ke sana. Kita balik dulu hari ini. Baik, Bos. Ayo semuanya balik. Apa yang terjadi sama lu, Junior? Apa lu dalam masalah besar lagi? Ya, begitulah, bang. Gue tiba-tiba dicegat di jalan. Sama sekelompok orang tak dikenal. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya mereka itu anggota gangster. Wah, gila. Berani-beraninya mereka mencegat Junior gue yang imut di jalan. Mana mereka? Gue retakin ginjal mereka satu-satu. Mereka nggak ada, PA. Sepertinya mereka nggak berani kesini karena tahu ini markasnya rebellion. Hah, kalau gitu tinggal gue samperin aja mereka. Lu duduk aja sana. Nggak usah nama-nama masalah lu dah. Kalau lu pergi sendirian, dan kenapa-napa, kita yang bakal repot. Hmm, yaudah deh. Gue diem aja kalau gitu. Kenapa mereka mencegat lu dan mengejar lu sampai sini, Ran? Entahlah, gue juga nggak tahu, bang. Mereka nggak banyak ngomong. Saat gue tanya, mereka tiba-tiba hanya menyerang gue dan ingin menangkap gue. Tapi lu bener-bener nggak mengenali mereka? Gue bener-bener nggak kenal mereka, bang. Dan gue juga nggak ada masalah dengan mereka. Hmm, apa lu ingat ciri-ciri mereka seperti apa? Ya, gue ingat banget. Mereka memakai jaket kulit hitam dan masing-masing dari mereka memiliki tato bergambar tengkorak yang dililit ular. Apa? Apa yang lu bilang tadi itu beneran? Ya, apa lu tahu siapa mereka, Sel? Ya, mereka adalah geng yang saat ini kita lawan. Mereka dari kelompok geng Snake. Hmm, begitu ya. Jadi mereka sepertinya bukan hanya mengincar lu doang, Ran. Apa sebenarnya dia mengincar kelompok kami? Ya, menurut gue begitu. Apa mungkin? Mereka ada hubungannya dengan bisnis pinjaman ilegal yang kami kacaukan? Entahlah, tapi mulai sekarang waspadalah. Jangan sampai tertangkap oleh mereka. Ada apa, Ran? Tadi lu nelpon gue? Itu, tadi sepelan sekolah ada sekelompok geng yang menghadang gue di jalan BIM. Terus, lu dapain oleh mereka? Mereka tiba-tiba aja menyerang gue dan ingin menangkap gue. Dan gue pun melawan. Tapi, karena mereka terlalu banyak, ya terpaksa gue kabur. Dan karena kalian gak ada yang mengangkat telepon gue, jadi gue minta bantuan Bang Ray lagi. Sorry ya, Ran. Tadi pas lu nelpon, gak keangkat. Gue lagi mandi soalnya. Iya, sorry juga, Ran. HP gue baterainya habis tadi. Kalau gue, gak tahu sih kalau itu lu yang nelpon, Ran. Kenapa gak ada yang nelpon gue? Hah, ya, gak apa-apa geng. Masalahnya udah kelar kok. Oh iya, apa lu tahu siapa mereka? Kata temannya Bang Ray, mereka itu geng Snake yang berasal dari wilayah Barat, BIM. Berhati-hati lah, apabila kalian bertemu kelompok yang memiliki tato tengkorak yang dililit ular, segeralah untuk pergi menjauhi mereka. Tunggu dulu, lu bilang mereka memiliki ciri khas bertato tengkorak dililit ular. Yah, setiap dari mereka mempunyai tato itu, BIM. Kenapa, BIM? Apa lu tahu sesuatu tentang tato itu? Yah, kalau gak salah ingat, sewaktu gue di penjara, ada seseorang yang memiliki tato yang sama seperti yang Randy bilang. Gue pernah berhadapan dengannya. dia sangat kuat dan penguasa di penjara itu. Mungkinkah dia salah satu dari geng mereka? Hmm, jangan-jangan dia adalah ketua geng mereka. Yah, mungkin aja dialah ketua mereka. Oleh karena itu, para anak buahnya mengincar kita sekarang karena Nabi Mabin pernah berhadapan dengan ketuanya. Tapi, yang di luar dugaan lagi, apa? Tidak mungkin, ternyata dia juga memiliki kekuatan mata penguasa. Orang yang gue hadapi sewaktu di penjara itu, juga memiliki mata penguasa, geng. Apa? Berarti orang itu sangat kuat, BIM. Aduh, sepertinya kita berhadapan dengan orang yang berbahaya. Anjurlah, gue juga pengen punya kekuatan mata penguasa. Bima, menurut gue kenapa geng snack mengincar kita saat ini juga berhubungan dengan sembilan naga? Yah, itu juga yang gue pikirkan. Mungkin aja, bos bisnis pinjaman yang bersembunyi saat ini yang memerintahkan mereka. Sepertinya, untuk menemukan bos bisnis pinjaman ilegal itu, kita harus berhadapan dulu dengan geng snack. Jadi, kita harus mengalahkan geng snack dulu ya? Berhadapan melawan sebuah geng besar seperti itu pasti akan sulit geng. Apalagi mereka memiliki pasukan yang banyak. Tunggu, gue dapat info dari Bang Ray. Kalau gengnya saat ini juga sedang berhadapan dengan geng snack, bagaimana kalau kita ikut beraliansi dengan Bang Ray untuk sama-sama berhadapan melawan geng snack? Gue setuju dengan rencana Randy. Gue juga. Yah, sebaiknya kita pakai rencana Randy. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita ke tempat Bang Ray. Terima kasih telah menonton! enggak, 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 enggak. Gue menolak. Nggak ada dari kalian yang boleh ikut dalam pertempuran antar geng ini. Kenapa Bang Ray? Bukankah tujuan kita sama untuk menghancurkan geng itu? Yah, gue tahu itu. Tapi pertempuran ini sangat berbahaya. Geng snack terkenal sangat brutal dan mereka berdarah dingin sama seperti ular. Gue nggak mau membahayakan junior gue. Bang Ray, lu nggak perlu cemaskan hal itu. Kami bisa menjaga diri kami sendiri. Selama ini kami sudah bertambah kuat Bang Ray. Sekali gue bilang enggak, tetap enggak. Apa lu paham Bima? Kalau lu ragu sama kemampuan gue, kenapa kita nggak sparing ulang seperti waktu itu? Hah? Apa lu bilang? Oi Bim, lu serius mau ajak Bang Ray bertarung lagi? Udahlah Bim, kita cari cara lain aja. Nggak mungkin lu bisa menang melawan Bang Ray. Iya Bima, hasilnya sudah pasti ditentukan. Diamlah kalian, lihat aja nanti. Kita harus memberi Bang Ray pembuktian kalau kita bukanlah beban. Bagaimana Bang Ray? Apa lu terima tantangan gue? Wah, ternyata junior gue sekarang sudah berani menantang seniornya ya? Hah, gimana menurut kalian guys? terima nggak nih? Ya terimalah. Sebagai senior, sesekali wajib kasih juniornya ospek, ya nggak sih? Hah, terserah lu aja. Dilarang juga lu pasti nggak mau. Gue tahu itu yang lu mau Ray. Hehehe, ketawa aja beran. Yaudah kalau gitu, kalian semua melawan kami. Kita bikin event ini jadi meriah 5 vs 5. Hahaha. Hah, kami juga ikutan. Yoi. Wah, ini baru seru. Hah, selalu saya nakjidatnya aja nih orang kalau memutuskan sesuatu. Hehehe, gimana adik-adik? Apa kalian setuju? Tentu aja kami terima tantangan itu. Anjirlah, kita lawan senior, Cok. Gaslah, nggak takut gue. Hahaha. Ayo kita buktikan ke senior kalau kita nggak selemah yang mereka kira. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, sepertinya begitu geng Akhirnya Bima menang Lu hebat Bima bisa menang melawan Bang Ray Yeay, akhirnya kita menang Akhirnya kita yang menang Kalian jangan senang dulu Lihatlah, ini belum berakhir Apa? Apa-apa ini? Kenapa mereka bangkit lagi? Sial, ternyata mereka masih bisa bangkit Anjurlah, belum selesai ternyata geng Ah, ternyata lu makin kuat ya Bima Baru kali ini gue melihat Ray bisa terponcok begitu dalam pertarungan Capek juga ternyata pura-pura pingsan disini Oi, oi, bangunlah Pertarungannya sudah selesai Lu gak perlu acting sesiri situ Ah, udah selesai aja ya Padahal gue mau tidur dulu tadi Wah, sesuai harapan dari junior gue Kalian sudah bertambah kuat Ayo kita mulai lagi pertarungan ronde selanjutnya Aduh Mau sampai kapan lu mau mempermainkan junior kita Bukankah dengan hasil ini sudah cukup terbukti Kalau mereka layak untuk ikut bertempur bersama kita melawan geng snack Ya, ya, tapi gue kan belum puas Gak usah ngel dah lu Mau ruko bakso lu gue sita ha Ah, udah aja nih Padahal makin seru pertarungannya Udah, kita gak perlu lakukan itu lagi Ayo masuk ke dalam Bagaimana Kapan anda akan menjalankan rencana untuk menguasai wilayah tengah Dan menghabisi kelompoknya Bima untuk saya Tenang aja Gak usah terburu-buru untuk menguasai wilayah tengah Aku perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan di Ginko Dan untuk misi menyingkirkan kelompoknya Bima Aku sudah menyerahkan tugas itu pada divisi 5 untuk menangkap mereka Oh, jadi begitu Apa anda yakin menyerahkan tugas itu pada bawah nanda? Jangan remehkan bocah-bocah itu Mereka juga pertarung yang handal Apalagi si Bima itu Hahaha Aku lebih tahu seberapa kuat bocah itu Tapi tenang aja Dia belum kuat untuk melawan ku Akulah yang akan menghabisi bocah itu nanti Baiklah, saya percaya sama anda Apa kalian yakin Mau ikut bertarung bersama kami Untuk mengalahkan Geng Snake? Ya Bang Ray Menurut gua Kenapa Geng Snake mengincar kelompok kami Itu pasti ulahnya bos bisnis pinjaman ilegal yang lagi bersembunyi Hmm, jadi begitu ya Kalau kalian ingin menangkap bos Mafia Dark Collector itu Kalian harus mengalahkan Geng Snake terlebih dahulu Karena ada kemungkinan di sana Petunjuk dari Geng Snake untuk menemukannya Ya, begitulah Bang Ray Tapi ada satu masalah Kelompok Geng Snake itu memiliki anggota yang melebihi anggota aliansi kita Satu divisi mereka setara dengan jumlah semua aliansi kita Kemungkinan dalam pertempuran ini Kita sangat gak diuntungkan Apa kalian masih mau bertarung bersama kami? Kami gak akan merubah keputusan kami Bang Ray Kami akan tetap ikut bertarung Melawan Geng Snake bersama lu Bang Baiklah, kalau itu mau kalian Tapi ada satu syarat Yang harus lu penuhi Bima Apa itu Bang? Kalau lu ingin beraliansi dengan kami Maka bentuklah sebuah Geng Dengan anggota yang banyak Setelah itu Baru kami akan menerima lu disini Dan teman-teman lu Bima Apa? Lu nyuruh kami membentuk Geng Bang? Tapi, bukankah wilayah tengah sudah ada genocide yang jadi penguasanya? Ya, tapi bukankah lebih baik Bila ada dua Geng di wilayah tengah Jadi, kita lebih mudah untuk mempertahankan wilayah tengah dari Geng lain dan Sembilan Naga Bener juga ya? Gimana Bim? Baiklah, kalau itu yang lu mau Bang Gue akan membentuk Geng gue nanti Se-se-serius lu Bim? Apa lu siap jadi leadernya? Ya, karena untuk melangkah lebih jauh Kita juga membutuhkan kekuatan yang lebih besar Hmm, gue sih ngikut semua keputusan lu Bim Baiklah, kalau begitu Kami akan kembali lagi setelah Geng kami terbentuk Oke, gue akan tunggu itu Ayo, Geng, kita balik Ray, kenapa lu menyarankan Bima untuk membentuk Geng? Karena kita membutuhkannya Untuk menjaga wilayah tengah saat kita pergi menaklukkan wilayah lain Hmm, begitu ya Terkadang otak lu encar juga ya, Ray? Emang ya? Ah, masa? Hmm, mungkinkah gue ini sebenarnya? Memangnya jenius? Hah, enggak, 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 enggak Enggak mungkin orang kayak lu jenius Kiamat dunia ntar ARM, yang mainnya jenius Terima kasih.